Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya DRC Malang channel oke di video kali ini saya akan melakukan perjalanan atau jalan-jalan menuju ke kepanjen nah ini posisi saya berada di daerah bulu lawan ya kebupaten Malang tepatnya berada di depan eh Anur jadi ini nanti perjalanan menuju ke kepanjen tapi enggak melewati jalur utama ya melainkan melewati jalur alternatif yang kedua ya soalnya ada yang pertama nanti tak tunjukkan untuk pintu masuknya atau pas belokannya pieto kalau ngelak ngelak langsung metu ya bayar jadi ini sambil dicoba ada kamera ya lagi-lagi dicoba ini saya buatkan tampilannya agak wajah atau sedikit lebar kalau yang pilihan linier itu terlalu lebar saya kira dan juga untuk space memorinya juga butuh banyak nah ini saya pakai yang istilahnya pertengahan aja ya yang wetlah mbak Eora pakai helm nah jadi di depan sana terlihat masjid itu nanti ada beloan masuk ke kanan ya itu bisa tapi nanti kita lurus saja ya Oke kita gas ada apa kok macet Oke Oh ada bis nah ini ya belok kanan ini belok kanan ini bisa menuju ke kepanjen dan lewat jalur alternatif nah di jalur yang mau kita lewat ini juga nanti sama saja tembusnya Hai cuma saya ingin lebih cenggak terlalu banyak lewat kampung nanti lewat itu ya blusuan jadi videonya nanti ya full sih sampai itu mana oke kita gas depan itu ya pabrik gula krebet aslinya lancar Wow ada yang mogok nah ini ya ini mobil apa kok boys nah ini ya macet deh macet karena lampu merah sih dan disini udaranya ya mulai dari tadi sih mulai dari Malang tadi kota Malang tuh panas tapi kita nikmati aja ini kemungkinan nanti videonya nanti saya juga akan buat video sampai ke Pagak juga ya Pagak dan Mulyo ya hasilnya mau ke Pantai Malang Selatan nah berangkatnya agak apa terlalu siang guys berlusuan aja ya nah ini kondisinya seperti ini jalannya udah bagus ya ini aku lama nggak aku ya Soalnya ada beberapa hal-hal yang tidak bisa ditunda mantap jalurnya dulu aku waktu buat video disini wuh ampun jalurnya orang umum rusai ini panas banget ini ya cuacanya soalnya ya ada yang request juga sih sebenarnya ada yang request juga terus aku mau tak buatkan aku mau buat ke itu mana Canggar nanti kalau ke perjalanan buat video ke Canggar kalau cuma dari Canggar terus pulang gitu rugi kalau nggak sampai Mojokerto nanti bisa tembus ke Krian sana ya kalau cuma sekedar ke Canggar eh kayak kayak rugi sendirian lagi nah ini kecepatan 55 ya normal ini ini aku pakai double visor ya atau kaca tambahan helm ini biar gak terlalu silau ini aja masih silau sih sebenarnya ini tempatnya apa ya pabrik bawah sehar ini sayangnya juga pakai sarung tangan ini saya nggak pakai sarung tangan kalau pakai sepatu soalnya datang nyatin set asyik Mbak Imor nyung-wabrang nah di depan sana habis ini sebelumnya corteva atau dulunya itu namanya pionir nanti sebelumnya aslinya udah pernah saya tak buatkan sih untuk videonya ya lewat jalur ini cuma ini saya ingin mengadet aja ya soalnya sekali kalau nggak salah sekali aku lewat situ buat video angin besar bisa dilihat nah ini ini ada rambu-rambu nyata petunjuknya petunjuk arah belok kanan kepanjen nah lurus gondang lagi balik Kambang Oke kita belok kanan belok kanan Oke banter ada simpanter jadi kita blusuhan ya nanti kalau lebih istilahnya lebih blusuhnya nanti ya nanti kalau emang bisa masuk ke stadion kanjuruan nanti saya akan buat video ya melihat perkembangan di sana ya soalnya akan kabarnya mau apa pembangunan sudah dimulai nah ini mantap kalau panas-panas lewat pelosok-pelosok gini ya ini seneng panas-panas lewat kota waduh cuma jalannya ini ya harusnya perbaikan wisata sumber sirap belok sini ya nah ini ada yang berlubang juga ini di perbaiki itu malasip ini nah itu tuh kalau nggak ketutup awan kita bisa melihat gunung ya Aduh gerojal gerojalur nah itu ini udah musim tebang tebu seolah kalau ngetut ke montornya kayak itu apa namanya takutnya ada ranjur contohnya segelongan nah ini nah mantap ya aslinya salah satu pembuat perut lapar itu ya ini jalan gerojala sumber sirap bisa belok sini ya sumber sirap nah uh berdukir ya itu enak segera disirami tak jaga-jara saja daripada nanti kena jebakan Batman nah ini ada makam seh aku lama ya enggak upload ini yoh hehehe istilahnya gimana ya kalau mau full nge-youtube itu juga enggak bisa aku lihat itu ya perkembangan channel waduh lorulululululuhuhuhu si tak tutupi biar enggak beleduk biar kameranya enggak beleduk lihat perkembangan YouTube gitu ya waduh Tadi udah apa yang kemarin udah menurun menurun terus aku upload upload terus ada peningkatan lagi ini Alhamdulillah masih bertahan sih makanya aku cepat tak sempetin buat video gini terakhir video Oh kemana yo kok blulawang sih WCC hehehe Wah jalurnya kalau yang ini kalau menurut saya enggak recommended ya Nah apalagi musim-musim kayak gini Aduh bladukir loruluhuh aku lupa enggak pakai masker we selama enggak enggak pakai masker masuk desa-desawai nah kalau ini jalannya bagus ini harusnya kesana gitu kayak ini enak waduh aku mungkin kalau punya rumah di pinggir sini mungkin itu yo siram-siram toh ya soalnya kalau gak disirami rumah ya debuto ini ht ini ya kayak bau rujak nih mohon maaf kalau masih di belakangnya mobil soalnya aku ya enggak memungkinkan untuk nyalip wuuhu mantap eh ada pertiga deh perempatan nah ini jalur hingga seneng Iya seperti ini sih wafi ini kurang sip kalau ada mobil nah ini ya mantap kita melewati tengah-tengah ini ya pohon kelapa nah ini ya mantap eh ini ya situ ada gunung cuman gak kelihatan enggak tahu gunung-gunungkawi atau gunung apa kalau disini jalannya ya enggak begitu jelek sih masih standar lah uang ini motorku bisa sampai kecepatan 54 gini yang masih oke jalurnya cuma kalau malam hari ya malam hari kalau teman-teman bawa mobil ya hati-hati khususnya yang barusan tadi itu ya kalau yang ini kanan kiri udah dicor jadi suatu saat papasan aman sebelah kiri sini ada anu ya poh aliran mirigasi ya ya semua sih wakak liwat pinggirain ini ada sawah ya sawah wuh wuh wih nanti videonya selesai mungkin tak akhiri sampai itu ya sekitaran yang kantor bupati Malang ya kantor bupati atau kantor pemerintahnya Kabupaten Malang nah ini nah bayang sebelumnya tadi tuh tembusnya sini ini ada apa ini pasar oh mungkin grosir ini ya Oh iya grosir Wah bisa dicoba ya ini jalannya enggak enak lagi ya Habibiyah Muhammad ya ini kalau nggak salah udah masuk ke Panjelo belum-belum-belum Wah ini ada truk truk muat bu yang miring-miring santai Bos saja salib-salib Bos ini kita lewat turunan ya lewat turunan set wuh mantap ini turunannya agak lumayan terjal sih ini kita melewati jembatan yang melintas di atas sungai berantas ini ya nah ini ya ngeri nah ini seperti ini batu toin watu tok ini juga ada sungai ini cuma jalannya wakayai perbaikan ini nanti kemungkinan sesekali silahkan ya kalau selesai buat video gini silahkan soalnya mengantisipasi mengantisipasi gupronnya overheat soalnya kan cuacanya juga panas nah seperti ini 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 iwis apapun agak anget rada-rada anget belok kanan mengarah ke kendal payak ke kota Malang atau ke Malang ya ini kita belok kiri belok kiri menuju ke kepanjen udah habis bakong nah ini kita sudah berada di jalur utama ya wah ah aduh panas rek aslinya ngevlog berangkat itu ya itu harus pagi-pagi kalau sore sore sekalian melaku mau ngevlog suri-suri mau ada acarai jadi gak apa-apa Oh mantap kayak punya aku ada bokeh ini aku pakai heboh pakai magicomp pakai magicomp di belakang Soalnya ini ya untuk Yes jaga-jaga nanti suatu saat moro hujan nah ini agak sedikit sejuk ya sejuk sejuk anget wuuuh Hai nih kondisinya jalannya gronjal layo gini misal ngeflok ke daerah mana probolinggo Surabaya Sidoarjawa kata bapak nasi ini jalur sisi timur ya sisi timur menuju ke kepanjen Oke sikat kanan jalannya rame juga jalannya jalannya rame nah ini ya kondisi jalurnya wasik pak tentara yang ngepot ini sudah berada di kepanjen ya terima kos putri tempat di kos putri belok sini juga bisa ya ke sana lewat kampung tapi bisa ke tembusi timur utarai pasar kepanjen kapan-kapan ini tak buatkan belusuhan gitu untung aku pakai sepatu jadi ya agak enak gitu loh kalau naik motor atau motoran kayak ini nih pakai sepatu enak apalagi pakai sepatu itu ya sepatu kita buat kerja itu enak sepatu PDL kalau teman-teman ada yang enggak tahu sepatu PDL tuh yang gimana sih sepatu hebat tentara itu loh yang tinggi nah itu pakai sepatu itu malah enak cuma ya gitu kalau mau lepas gitu ribet gajah baru asik oke kita belok kanan ya belok kanan habis ini selesai videonya dan lanjut episode lagi dijual ini ada mobil dijual tak promosi no nah ini kalau jalur sini sih udah showering ya tak kira udah showering aku buat lewat sini tapi ya wiskap apa-apa halang kronjal sing tak liwati di sini juga banyak penjual ya penjual makanan kue basah rujak kris jambu kristal seko pecel oke kita belok kiri aja ya wuff ya pas lampu setopan ini ya kalau lurus bisa mengarah ke arah itu ya belitar ke arah sumber pucung juga bisa ini saya mau belok kiri mau saya closing ya ya udah ini tak closing dulu videonya nanti tinggal selesai videonya nah ini ya ini video perjalanan dari kota Malang menuju ke kepanjen ya atau dari bulu lawang ke kepanjen melewati jalur alternatif semoga teman-teman semua terhibur ya untuk video-video yang sudah saya berikan mohon maaf apabila ada salah salah kata ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ayo gas lagi oke ya ini bonus ya tak kasih bonus wuuu ini bawa opo ini mobilnya ya kayak nembok ya nah ini masuk di jalan panji yang lebih tadi harusnya lurus ya nanti solekan aku langsung mau ke paga ya ya oke saya akhiri sampe sini dulu mantap betul josenan Terima kasih. Terima kasih.